Oke, sudah kenyang? Lihat jenggol? Belum makan jenggol ya. Sekarang kita akan wisata ekstrim. Medialnya juga memberikan referensi wisata uji adrenalin ya di kaosel. Bukan dari atas bukit, tapi dari jembatan. Yes. Namanya ini adalah bungul jumping. Olahraga yang melatih nyali. Bungul jumping. Bungul jumping. Oh, jumping. Jumping. Ini otaknya dari jenggol pun ya. Sama-sama aja itu jenggol yang ini jumping. Bungul jumping. Aku gak concern. Let go, let go, marah. Oke, jadi olahraga ini loncat. Jadi Anda ini akan loncat dari ketinggian 25 meter di atas sungai Baritun. Aduh, agak-agak kayak bungee jumping. Agak-agak ngeri gitu ngebayanginnya kayak... Bungee jumping. Oke, siapa yang berada nyoba? Langsung aja kita lihat. Jumping loh. Hai guys. Nah, Delvia sekarang sudah melipir yang tepatnya di jembatan Barito merupakan perbatasan dari Kalimantan Selatan dan juga Kalimantan Tengah. Dan pastinya kali ini Delvia barengan sama teman-teman dari... Kompas Borneo Urlam. Yes. Dan di sebelah aku nih ada... Namanya Syirah Neiska yang bakal nemanin kita semua. Dan juga katanya hari ini mau ngajakin aku seru-seruan. Dan kita ngapain jembatan ini, by the way? Hari ini kita bakalan bungul jumping. Bungul jumping? Iya. Artinya apaan tuh? Jadi bungul itu dari kata bungul yang artinya bodoh. Jadi ini lonceng bodoh. Oh yaudah guys, kita coba langsung aja ya. Kira-kira aku berani atau aku nggak berani gitu. Harus ya. Yaudah, let's go. Wuhu, melompat ke sungai Barito dengan ketinggian 25 meter seperti ini memang butuh nyali berlipat-lipat guys. Bungul jumping diinisiasi oleh teman-teman pecinta alam Universitas Lampung-Mangkurat sejak 2007. Faktor keselambatan menjadi perhatian utama agar kegiatan terus berjalan. Guys, sekarang ini lagi persiapan untuk mau lompat di bawah jembatan. Ternyata bukan di atas jembatan. Jadi teman aku yang lompat namanya Answer dan dia baru pertama kali mau lompat ini ceritanya. Biasanya kalau pertama kali tuh rasanya lebih deg-degan, takut gitu ya dibandingkan yang sudah pengalaman. Nah, aku liatnya aja nih, liatnya aja udah deg-degan. Terus rada-rada pusing gitu soalnya emang tinggi banget. Aku penasaran gitu gimana ketika dia lompat dan ketika teman-teman tadi bilang juga kalau lompat harusnya itu jangan kayak lompat biasa gitu. Harus benar-benar badannya dibuka terus kayak terbang gitu ceritanya. Terima kasih telah menonton! Yap, alat keselamatan sudah lengkap dipasang. Sekarang giliran Delvia dan Meiska yang mencoba ekstrimnya bunggul jumping. Aduh, berani nggak ya? Jadi sekarang kita berdua udah siap di, aduh tempatnya di mau lompat sekarang. Ini bukan pertama kali kan ya kamu ya? Iya. Bukan? Sebenarnya sih aku takut banget jadi guys. Ini benar-benar berasa ketinggiannya, anginnya juga, goyangannya juga benar-benar bikin aku semakin takut sih. Tapi, santai-santai. Oh my God, no! Aku nggak bisa, aku nggak bisa. Kenapa? Aku nggak bisa, aku mau pegangan aja aku nggak bisa. Ada pengaman kalau ada pengaman. Tetap aja, tetap aja. Walaupun ada pengaman tetap aja namanya perasaan takut kan ya. Jadi biar kamu aja ya yang lompat ya. Aku nih? Iya, gantiin aku gitu. Ya udah deh, nggak apa-apa. Udah LV sih, nggak berani. Iya, at least aku mencoba sampe sini kan. Ini aja aku udah pusing, pusing banget. Aduh, takut. Kom aja ya. Oke. Oke, kalau gitu, good luck. Semangat. Aku doain dari atas. Bagaimana perasaan kamu ketika lompat? Rasanya tuh senang banget. Senang? Terus nyawa hilang selama 5 detik itu. 5 detik hilang nyawanya, guys. 5 detik hilang nyawa. Lo yakin deh? Nah, tapi waktu lompat itu pertanyaannya ini. Merem apa melek? Merem. Nah, terima kasih banyak, guys, sudah menyaksikan kami di episode One Day In kali ini. Akhirnya, aku Delvia. Dan aku Maiska. Kami pamit ulur diri. Dan see you di One Day In berikutnya. Bye-bye! Bye-bye! Sampai jumpa! Terima kasih.